Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini pada video ini saya akan mencoba sharing ya sharing untuk cara men-setting tenda 01 sebagai mode client nanti untuk akses pointnya nanti saya pakai tenda 003 jadi nanti untuk tenda penedikannya itu saya setting untuk PT MP Oke langsung kita buka aja secara settingnya seperti apa kalian sesuaikan aja disini untuk IP pedalnya kemarin saya setting dan untuk menu loginnya disini kan masukkan aja biasanya defaultnya username-nya admin dan passwordnya juga juga admin kalian sesuaikan aja sesuai yang ada di milik kalian masing-masing seperti apa Oke kalau sudah langsung klik aja disini klik tombol login Oke kita sudah masuk di halaman depannya tenda 01 ini kita lihat statusnya nah ini hasil dari setting yang saya terapkan di device saya ini untuk mode nya adalah client karena ini nanti tenda 01 nya saya gunakan sebagai sisi-sisi kliennya atau penangkap sinyalnya hasilnya bagus kan ya Nah untuk transparent grid nya disini saya enablekan karena nanti untuk ID nya itu saya langsung ambil dari router utamanya nah ini sinyalnya sangat bagus Hai di jarak 300-400 meter dapat sinyal min 31 dpi dan background noise nya min 90 ini kalau bagus biasanya cuacanya kalau cuacanya bagus bahkan sampai 92 bahkan 95 biasanya karena ini musim tim hujan jadi background noise nya kadang turun kadang-kadang naik oke bagaimana setting yang saya terapkan bisa kita lihat ya seperti ini hasilnya di langsung aja kita lihat settingan yang saya terapkan sini untuk fit setupnya saya pilih klien ya disini pastikan disini nanti kalian pilih-pilih klien untuk setupnya kemudian bagian network lan setupnya sini IP address table nya saya pilih statis sehingga nanti untuk IP address nya ini kalian tentukan sendiri kalian sesuaikan dengan router utamanya atau router server nya harus satu satu segmen nanti biar bisa nanti di di remote dari router utamanya untuk DNS DNS primary DNS nya saya pilih punya nya Google aja karena menu caranya sudah cukup stabil kalau sudah langsung klik tombol save aja kemudian di DHCP server nya sini karena IP nya mau dari server utama atau router utama maka kalian hilangkan checklist DNS apa DHCP server nya maksudnya DNS di disable aja kalau sudah kalian klik save aja nanti dipastikan ini DHCP server nya adalah disable untuk DHCP client sama sesuai dari pabrikan defaultnya enggak ada perubahan file juga enggak ada perubahan kemudian di menu wireless untuk basic settingnya di sini juga enggak ada perubahan tidak ada yang saya rubah sama sekali sama seperti ini aja enggak perlu dirubah-rubah langsung klik save aja karena enggak perlu dirubah jadi enggak ada yang saya rubah sama sekali untuk di menu basic-basic settingnya karena digunakan untuk client-client mode kemudian di advanced setting nah ini yang perlu kalian perhatikan disini untuk WMM kalian pilih enable kemudian absd ini juga akan pilih enable dan minimum RSSI threshold nya ini kalian pilih yang disable kemudian untuk preamble nya saya pilih long preamble karena suasana atau di sekitar rumah saya ini padat penduduk kemudian untuk transparent grid nya disini pilih enable ya jangan sampai salah kalau kalian pilih disable maka nanti IP nya akan diberikan oleh tenda kosong satunya tekan kalau pilih enable maka nanti IP nya akan diambil langsung dari server utama atau router-router utamanya karena saya inginkan IP dari router utamanya maka transparent grid nya saya pilih yang enable Oke seperti itu ya yang perlu diperhatikan yang terakhir yaitu bagian signal reception level nah ini juga perlu kalian perhatikan disini saya pilih level 2 ya intinya disini kalau level 1 itu trokput nya besar tapi signal yang dipancarkan itu kecil sedangkan level 6 itu signal yang dipancarkan besar tapi trokput nya semakin kecil karena saya pilih yang yang terpenya besar aja sehingga kayak saya pilih level level 2 ya dibawahnya ini masih default enggak perlu dirubah kalau sudah klik save aja kemudian di akses control ini juga enggak ada yang saya rubah sama dan di bagian advanced setting landscape nya ini juga tidak saya rubah sama seperti ini bawaan pabriknya kemudian diagnosan ini juga sama saya rubah handwork service juga sama tidak ada yang saya rubah sama sekali dan di bagian menu tool ini juga sama tidak ada yang saya rubah sama-sama sekali cuma saya coba di account aja untuk security nya sehingga yang perlu digasibawahi untuk setting settingnya yaitu di bagian wireless setting di bagian advanced setting itu kalian untuk kan seperti ini kalian samakan aja seperti ini untuk setting routernya kemudian di bagian menu network untuk lan setup nya kalian pilih ada static IP address kemudian di bagian DHCP server ini untuk DHCP server nya kalian hilangkan checklistnya udah cuma itu aja untuk settingnya yang sangat simpel dan hasilnya memuaskan kita lihat statusnya hasilnya seperti ini Hai jadi di jarak 300-400 bisa menjabatkan sinyal 31dpm dan background noise nya kalau cuacanya bagus bisa sampai 95 betulan ini katanya lagi-lagi buruk sehingga dapat 85 ini dapat 92dpm Oke mungkin itu share cara setting tinggal 01 yang saya gunakan dengan hasilnya sangat memuaskan silahkan kalau mau diterapkan Hai mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai